Hai everyone, Afi here. Di video kali ini, aku nggak akan ngomongin tentang skincare routine, tapi aku mau ngebahas haircare routine. Yes, jadi kita akan ngebahas seputar perawatan rambut, khususnya perawatan rambut yang aku lakukan ketika mengalami rambut rontok. Kalau kalian juga sekarang lagi ngalamin hal yang sama, yuk tonton terus video ini. Sebenarnya selain masalah kulit, aku tuh juga cukup memperhatikan masalah kesehatan kulit kepala dan rambutku ya, gitu. Jadi belakangan ini mungkin bisa dibilang kayak 3 tahun terakhir deh, gitu. Aku tuh lumayan banyak nyobain berbagai macam produk perawatan rambut gitu kan. Jadi aku tuh kayak punya haircare routine sendiri yang bukan cuma keramas, pake shampoo, pake conditioner aja, that's it, gitu. Enggak, jadi ada step-step yang aku ikutin cukup rutin gitu kan, baik itu treatment harian maupun treatment mingguan. Karena aku mikirnya kalau aku peduli sama kesehatan kulit wajah, kulit badan, kulit kepala juga penting ya. Apalagi kan kalau misalnya kita pengen punya rambut bagus, rambut sehat, ya itu emang dimulai dari kulit kepala gitu kan. Nah, salah satu brand perawatan rambut yang aku suka pake itu adalah Air Hair. Jadi udah kayak mungkin hampir 2 tahun ini deh gitu ya, aku pake produk-produknya Air Hair dan kebetulan cocok. Aku itu pakenya kebanyakan sebenernya adalah seri yang scalp perfect ya. Jadi mereka punya satu seri itu scalp perfect yang emang tujuannya untuk merawat kesehatan kulit kepala dan aku cocok banget. Soalnya aku ngerasa kalau misalnya kulit kepala aku tuh berminyak tapi juga cukup sensitif gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh kerasa kayak gatel gitu kan, jadi aku emang kayaknya cocok banget nih pake si scalp perfect ini. Cuma kalau kalian ingat, aku kan pernah cerita kalau aku tuh kena covid ya bulan Februari kemarin. Nah, pas aku udah sembuh, udah negatif lagi gitu, aku ngerasa kayak rambut aku tuh rontok parah banget. Tadinya aku pikir rontok-rontok biasa gitu ya, cuma makin lama pas aku perhatiin kok ini makin parah gitu rontoknya. Terus aku waktu itu iseng-iseng share di Instagram dan ternyata kalian yang respons story aku itu tuh banyak yang ngomong hal yang sama. Jadi kalian juga abis kena covid itu tuh mengalami rontok yang cukup parah gitu. Jadi mungkin ini bagian dari efek covid yang tersisa gitu walaupun kitanya tuh udah sembuh gitu. Of course, ini jadi concern banget gitu kan, karena aku ngerasa kayak jumlah halayan rambut yang rontok gitu ya, yang lost gitu dari kepala aku tuh banyak. Dan aku ngeri kayak lama-lama botak di gue. Nah, pas banget ternyata Air Hair itu juga punya satu seri namanya Air Hair Hair Grow. Yang memang fungsinya itu adalah untuk memperkuat rambut dan juga mencegah kerontokan atau mengurangi kerontokan gitu. Jadi di dalam Air Hair Hair Grow itu ada macem-macem ya, ada shampoo-nya, ada hair tonic-nya, ada serum-nya, dan yang paling baru ini adalah hair moisturizer. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba beberapa produk dari seri Air Hair Hair Grow ini, dan sekarang aku akan kasih tau ke kalian pengalaman aku menggunakan produk-produk ini. Yang pertama yang aku pake adalah Air Hair Hair Grow Shampoo. Jadi aku itu kalau keramas biasanya 2 hari sekali gitu ya, jadi aku nggak keramas setiap hari. Jadi ini of course aku pakenya juga 2 hari sekali. Nah, ini tuh tipe shampoo yang bukan yang busanya tuh banyak banget gitu ya, jadi memang dia ada busanya sedikit tapi bukan yang sangat-sangat fluffy gitu, yang leather banget gitu. Tapi kalau aku sih suka ya, karena aku udah terbiasa dengan shampoo yang seperti itu gitu kan. Di dalamnya tuh ada beberapa active ingredients, jadi kayak ada Panax Ginseng-nya, ada Pumpkin Seed Extract, ada Almond Milk Extract juga, terus ada Panthenol. Jadi semua active ingredients tadi itu digabungkan ke dalam satu formulasi yang memang fungsinya itu adalah untuk mengurangi kerontokan rambut, merangsang pertumbuhan rambut juga, dan juga memperlancar microcirculation di kulit kepala kita. Jadi aliran darah di kulit kepala kita gitu. Nah, biasanya kalau misalnya shampoo untuk rambut rontok, kadang-kadang ya aku ngerasanya tuh kayak suka bikin rambut tuh keset dan kasar gitu loh. Nah, ini tuh nggak gitu, jadi aku ngerasa ya fine aja rambut aku gitu ya. Memang sih kalau dibandingkan sama beberapa shampoo air hair lainnya, itu dia tuh bukan yang kayak bikin rambut lembut gitu ya, jadi emang biasa aja. Tapi juga nggak bikin rambut tuh kering. Nah, karena memang ini tuh nggak membuat rambut jadi kerasa lembab atau halus, makanya pas banget ini digabungkan dengan Air Hair Hair Grow Hair Moisturizer. Jadi, ini memang produk berikutnya yang masuk ke dalam hair care rutin aku selama rambutku rontok. Jadi, Hair Moisturizer ini sesuai namanya, itu memang dipakai setelah kita pakai shampoo. Jadi, setelah kita keramas, kita bilas, baru kita pakai si Hair Moisturizer ini. Nah, ini tuh di dalamnya ada biotin, yang kita tuh tau ya, kalau biotin itu memang satu vitamin yang banyak digunakan, atau penting banget kita gunakan, atau kita konsumsi juga, untuk memperkuat rambut kita, nails kita gitu kan. Nah, biotinnya tuh ada di dalam Hair Moisturizer ini. Ada argan oil juga, yang emang sering dipakai di produk keperawatan rambut, karena dia bagus banget untuk bikin rambut glossy, halus gitu ya. Ada rosemary oil juga, sama ada hydrolyzed keratin. Jadi, memang ini fungsinya adalah untuk mengurangi kerontokan rambut, untuk memperkuat batang rambut yang rapuh, dia tuh juga membuat rambut tuh kerasa lebih tebel gitu ya. Terus juga tentunya, ini melembabkan dan menutrisi rambut. Nah, ini tuh teksturnya lucu ya, jadi teksturnya tuh kayak moisturizer gitu, jadi kayak pelembab buat muka, tapi ini tuh buat rambut gitu. Tapi dia, walaupun kayak lumayan kental lotionnya, dia pada saat udah di aplikasikan ke rambut tuh gampang diratakannya gitu ya, jadi bukan yang terlalu... Apa ya, kadang-kadang kan ada yang kalau bisa terlutik tuh jadi susah diratain ya gitu kan. Nah, ini cara pakenya, iya sebenarnya kayak kita pake conditioner gitu ya, jadi abis kita keramas, kita bilaskan, terus kita pakein si hair moisturizer ini ke batang rambut, jadi dari batang rambut ke ujung rambut gitu ya. Kalau aku pakenya biasanya agak banyak, karena rambut aku nih agak kering sebenernya gitu ya, apalagi kan aku lumayan sering micat, dan kadang-kadang bawahnya tuh suka pecah-pecah. Jadi aku pake agak banyak gitu kan, terus didiemin selama 1 menit aja, gak usah lama-lama, abis itu baru dibilas dengan bersih. Nah, setelah keramas pake hair grow shampoo, terus pake hair grow hair moisturizer, setelahnya, begitu udah keluar dari kamar mandi, yang aku lakukan, part of my hair care routine, itu adalah menggunakan hair hair grow serum. Jadi air hair hair grow serum itu tuh dia kayak gini nih bentuknya, jadi dalam satu kotak ini, sebenernya itu ada 7 botol kecil gitu ya, botolnya itu ukuran 8 mili, yang memang fungsinya itu untuk kita pake secara rutin selama 7 hari. Well, 7 hari kalau kalian keramas setiap hari ya, tapi in my case, karena aku keramasnya 2 hari sekali, jadi of course aku pakenya itu setiap, sehabis keramas, jadi 2 hari sekali. Jadi kalau ini buat aku, itu untuk 14 hari. Jadi ini tuh serum yang concentrated gitu ya, di dalamnya tuh ada banyak active ingredients yang memang udah dikenal efektif gitu, untuk mengatasi kerontokan rambut, kayak ada copexil, ada biotin juga, ada copper gluconide, alginine, panax ginseng juga ada gitu. Nah, ini memang fungsinya untuk mengurangi kerontokan rambut, of course, tapi claim lainnya dia itu tuh bisa menambahkan ketumbuhan rambut, dan juga kebalan rambut gitu, dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Tadinya aku mikir, aduh ribet gak ya pake serum-serum yang kayak gini nih, karena jujur aku tuh biasanya pakenya lebih kayak yang tonic gitu loh, bukan serum gitu ya. Tapi ternyata gak ribet sama sekali, jadi di dalamnya ini kan ada 7 botol kecil. Nah, 1 botolnya itu tuh untuk dosis 1 kali pemakaian gitu, jadi gak usah kita kayak ukur-ukur nih kira-kira berapa banyak, makainya gak perlu gitu. Jadi, abisin aja 1 botol kecil ini nih, kayak gini gitu ya. Terus, dia juga udah dikasih kayak pipetnya gitu ya, yang kita taruh di atas serumnya. Jadi, dia si ujungnya ini kan kecil gitu kan, si pipetnya ini. Jadi, lebih gampang untuk kita aplikasikan ke kulit kepala gitu, karena dia memang lebih kecil dan lebih bisa concentrated gitu ya, ke bagian-bagian kulit kepala kita. Terus, yaudah tinggal kayak gitu aja gitu, dan ini juga dia itu teksturnya cair banget, cepet banget nyerap gitu kan. Dia juga gak ada rasa, kan kadang-kadang kita kalau misalnya pake serum atau tonic suka ada rasa-rasa panas gitu kan. Atau bau yang gak enak, ini gak ada. Ada baunya sedikit, tapi gak yang parah banget kalau menurut aku ya, masih lumayan subtle gitu kan. Dan rasanya ya nyaman-nyaman aja sih di kulit, maksudnya ada sedikit rasa anget gitu, tapi gak yang panas banget gitu. Nah, cara pakenya tuh gampang ya, kayak tadi aku bilang ya. Jadi, tinggal ambil aja satu botol ini gitu kan, terus pasang si aplikatornya itu, terus kita pake ke seluruh kulit kepala. Nah, pakenya itu pada saat rambut kita tuh masih basah atau setengah basah ya. Jadi, usahakan jangan nunggu rambutnya tuh kering banget gitu, sebisa mungkin pas masih agak-agak basah lah gitu. Terus, pas udah diaplikasikan ke seluruh kulit kepala, kita pijat-pijat ringan gitu kan. Terus, yaudah, kita udah bisa langsung beraktivitas atau move ke step berikutnya, karena ini tentunya tidak perlu dibilas. Nah, sebenernya masih ada dua produk lagi yang aku pake di dalam hair care rutin aku. Tapi, sebelumnya tuh aku pengen cerita dulu, apa sih efeknya aku menggunakan Air Hair Hair Grow ini? Apakah berhasil mengurangi kerontokan gitu ya? Jawabannya, yes, berhasil. Jadi, pertama aku waktu pake Hair Grow Series ini tuh gak langsung pake serumnya. Jadi, aku pertama pake shampoo-nya dulu gitu kan. Nah, pada saat aku pake shampoo-nya, itu belum langsung keliatan lah gitu ya efeknya kerontokan rambut aku. Tapi, pada saat aku kombinasikan dengan hair moisturizer-nya dan terutama dengan hair serum-nya, itu aku bisa ngeliat pelan-pelan, mungkin setelah kayak lima hari gitu lah ya, aku ngeliat kayak rambut yang rontok pada saat aku keramas, terus pada saat udah rambut aku udah kering, pada saat aku sisiran, itu tuh berkurang. Kalau gak salah, aku pernah foto before sama after-nya deh. Jadi, rambut yang berhasil aku kumpulin rambut rontoknya sebelum pake Hair Grow sama sesudah, itu tuh keliatan sih bedanya. Terus, aku ngerasa ya itu tadi ya, karena si hair moisturizer-nya itu tuh dia melembabkan, menutrisi gitu ya. Jadi, aku juga memang ngerasa kalau abis keramas pake si hair moisturizer itu, rambutku tuh kerasa tebel gitu ya, terus kerasa halus tapi juga tidak lepek, terus gampang diatur gitu. Jadi, kadang-kadang kalau misalnya aku lagi rajin, aku styling rambut pake hair dryer atau pake catokan, tapi kadang-kadang aku hair dry biasa aja gitu ya, jadi aku langsung aktivitas aja dengan rambut yang basah, jadi dia kering sendiri kan. Nah, walaupun dia kering sendiri, biasanya tuh rambut aku suka agak susah diatur gitu kan, kayak gak jelas bentuknya. Kayak sekarang nih ya, aku tuh gak styling pake apa-apa sebenernya gitu ya, jadi aku biarin air dry aja, tapi aku ngerasa kayak rambut aku fine-fine aja dan gak lepek dan juga gak berantakan, gak pusut gitu. Nah, hasil lainnya yang tadinya aku gak ngeh, itu ternyata dia emang beneran nungguhin rambut. Jadi, tuh aku baru ngehnya ketika aku ke salon, terus ketemu sama hair stylist aku yang langganan, terus dia tuh bilang gitu, mbak, abis pake apa gitu. Karena memang ini banyak banget anak rambutnya, dia bilang gitu, abis rontok ya rambutnya gitu. Oh iya, aku bilang abis rontok rambutnya terus emang pake treatment untuk hair fall sih gitu. Terus dia bilang, wah ini bekerja loh, dia bilang, karena banyak banget anak rambutnya. Dan itu tuh sebelumnya aku gak terlalu ngeh. Jadi, aku bisa bilang kalau beneran efektif nih air hair, hair grow series ini. Tapi, ada tapi-nya ya, menurut aku kalau treatment rambut, terutama untuk rambut rontok, itu tuh kita gak bisa kayak begitu kita ngeliat berkurang terus kita stop gitu. Menurut aku tetap kita harus continue sih menggunakannya, karena kan aku udah abis satu botol shampoo ya, terus si hair serumnya tuh yang tujuh botol itu juga udah aku abisin. Terus aku sempet berhenti gitu, gak pake. Nah, itu tuh aku ngeliat kayak agak sedikit banyak lagi gitu rontoknya. Jadi, aku pikir, oh emang harus terus-terusan di-maintain gitu ya, sampai kita melihat bener-bener lebih signifikan lah berkurang rontoknya itu. Jadi, sekarang aku pake lagi nih gitu. Nah, memang pas pake lagi ya dia berkurang lagi gitu rontoknya. Masih ada ya rontoknya itu, tapi jauh mendingan dibandingkan waktu aku pertama kali sembuh dari covid dan mengalami kerontokan yang parah gitu. Nah, sekarang kita bahas extra step yang aku lakukan di dalam hair care rutin aku gitu ya, yang tetap menggunakan produknya Air Hair, tapi bukan dari Hair Grow Series. Jadi, yang aku pake itu adalah ini nih, salah satunya Air Hair Scalp Perfect PHA and Alanto One Scalp Exfoliating Gel. Waktu pertama kali aku liat kalau Air Hair tuh punya exfoliating gel, aku langsung kayak, wah ini menarik banget. Jadi, ternyata bukan kulit wajah aja yang perlu dieksfoliasi ya, kulit kepala juga dan sekarang udah ada produknya gitu. Kenapa sih kita perlu eksfoliasi kulit kepala? Nah, kita tuh kan sebenernya mungkin gak sadar bahwa ada banyak penumpukan-penumpukan macem-macem ya di kulit kepala kita, kayak debu, terus minyak juga yang berlebihan, terus mungkin sisa-sisa produk rambut yang belum bener-bener terbilas dengan baik. Misalnya kamu sering pake hairspray, atau kalau aku tuh sering banget pake dry shampoo gitu ya. Nah, itu tuh bisa aja semuanya itu tuh menumpuk di kulit kepala kita gitu. Padahal kulit kepala kita juga perlu ada yang namanya regenerasi gitu ya, sama kayak kulit wajah kita. Dan regenerasi sel kulit di kulit kepala itu kan juga membuat kulit kepala kita lebih sehat dan juga menstimulasi pertumbuhan rambut gitu. Jadi, berhubungan juga sih sebenernya dengan kerotokan rambut. Terus, sebenernya exfoliating gel ini tuh dia juga bisa menstimulasi kelembapan alami di kulit kepala kita gitu ya. Jadi, bukan minyak yang berlebihan ya, tapi kulit kepala kita kan juga sebenernya perlu kelembapan alaminya itu gitu ya. Supaya kelembapannya itu balance, rambut kita juga ternutrisi dengan baik gitu. Oh iya, salah satu fungsinya exfoliating gel ini juga adalah untuk mengangkat kayak ketombe atau flaky skin dari kulit kepala kita. Jadi, kalau misalnya kamu punya masalah itu tuh ya, kulit kepala yang kayak rontok-rontok yang putih-putih gitu, nah cobain deh pakai ini. Nah, di dalamnya itu ada BHA, jadi salicylic acid gitu kan. Tapi tenang aja, ini gentle banget sama sekali tidak ada rasa kayak cekit-cekit atau harsh yang bikin kulit yang terasa kering atau perih gitu ya, enggak sama sekali. Selain salicylic acid, di dalamnya juga ada beberapa kandungan lain kayak ada lavender oil, terus ada alantoan yang emang sifatnya lebih untuk soothing kulit gitu ya, ada betaine, ada menthol, dan lain-lain. Nah, ini tuh cara pakainya gampang, tapi dia itu dipakai sebelum keramas ya, itu aja yang harus kita ingat gitu. Jadi, dia kan bentuknya gel gitu, terus tinggal diratakan ke seluruh kulit kepala kita, didiemin 5 menit aja, terus setelah 5 menit kita bilas sampai bersih, baru kita keramas dengan menggunakan shampoo gitu. Kalau menurut aku juga ini nggak time consuming sama sekali gitu ya, nggak memberatkan juga kalau menurut aku. Jadi, kayak aku tuh cuma tinggal mengingat aja kalau aku mau mandi dan mau keramas, aku tinggal 5 menit sebelumnya, aku pakein ini, terus aku bisa kayak aktivitas lain dulu gitu, sebelum aku masuk ke kamar mandi untuk mandi gitu, karena cuma 5 menit aja. Terus ini tuh nggak bikin rambut kita lengket-lengket gitu, berminyak-berminyak gitu, enggak. Karena kita pakenya cuma di kulit kepala aja, dan dia bentuknya gel yang kayak bisa meresap dengan baik gitu ke kulit kepala kita. Ini efek yang aku rasain, ampun banget untuk ngurangin gatel-gatel di kulit kepala aku, satu itu. Kedua, emang bener ngilangin residunya itu ya. Kadang-kadang tuh aku ngerasa kulit kepala aku kok kayak berminyak banget gitu ya. Mungkin itu karena ada penumpukan dari ya tadi itu gitu ya, macem-macem ya, kayak minyak lah, residu dari hair care products lah, apa segala macem gitu ya. Nah itu tuh kayak keangkat, jadi kerasanya tuh kulit kepala atau kepala kita tuh jadi lebih enteng gitu. Rambutnya juga jadi kelihatan lebih sehat gitu. Jadi emang ini recommended banget. Cuma ini aku pakenya kayak sekitar sekali atau dua kali seminggu aja ya, nggak setiap kali keramas. Nah step berikutnya yang aku pake di hair care rutin aku, dan step terakhir juga ini, adalah ini. Namanya Air Hair Restore Ceramide and Keratin Hair Shield Serum. Jadi ini adalah serum yang dipake di batang rambut dan dipakenya itu tuh setelah kita keramas sebelum styling rambut gitu ya. Jadi sesuai namanya, di dalamnya tuh ada ceramidenya, terus juga ada coconut oil, sama ada hydrolyzed keratin. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi rambut kita dari serangan panas hairstyling product atau hairstyling tools kayak hair dryer atau catokan gitu kan. Panasnya itu tuh up to 220 celsius gitu ya. Terus dia juga menjaga kelembapan rambut juga dan memperbaiki struktur rambut yang rusak gitu. Nah walaupun di dalamnya ada coconut oil, jangan takut dia itu nggak berat sama sekali. Karena teksturnya itu kayak lotion yang sangat ringan, sangat runny gitu ya, liquidy gitu pokoknya. Terus pada saat dipake di batang rambut, itu nggak kerasa berat, nggak kerasa lengket, nggak kerasa berminyak sama sekali. Makanya aku suka banget pake ini gitu. Karena aku tuh tau bahwa coconut oil tuh bagus banget untuk rambut gitu ya, but I can't use it karena terlalu heavy buat aku. Rambut aku tuh kan cenderung lepek gitu kan, kalau aku pake coconut oil gitu ya, itu yang ada tuh rambut aku tuh bener-bener kayak berat jadinya dan jadi lengket banget gitu. Walaupun aku pake sebelum keramas ya, nah ini tuh udah dibikin sedemikian rupa sehingga formulanya sangat lightweight dan nggak memberatkan rambut kita sama sekali. Pokoknya cinta banget sama ini. Terus ini pakenya, kalau aku adalah setelah keramas, setelah pake hair grow serum, baru pake ini. Pakenya tuh rambutnya dalam kondisi basah atau setengah kering gitu kan. Pake di batang rambut aja sampai ujung-ujungnya, terus baru kita styling rambut dan nggak perlu dibilas ya, of course gitu ya. Jadi aku sebelum pake hair dryer atau pake catokan, pake ini dulu. Hasilnya yang aku rasain, of course rambut aku jadi kerasa lebih halus, lebih ternutrisi, setelah aku catok rambut atau ngeringin rambut pake hair dryer, nggak kerasa crispy rambutnya. Nggak kering gitu ya, dan juga mencegah kayak pecah-pecahnya juga. Jadi ini salah satu item di dalam hair care rutin aku yang sebisa mungkin aku nggak skip gitu. Jadi aku summarize sedikit bahwa hair care rutin aku selama aku mengalami yang namanya kerontokan rambut itu, yang pertama sebelum keramas, aku menggunakan Air Hair Scalp Perfect BHA and Allantuan Exfoliating Gel. Kemudian aku keramas dengan menggunakan Air Hair Hair Grow Shampoo. Setelah keramas dan aku bilas, aku menggunakan Air Hair Hair Grow Hair Moisturizer di batang rambut. Terus setelah aku bilas hair moisturizernya, aku pake Air Hair Hair Grow Serum di kulit kepala. Baru hair care rutinnya, aku tutup dengan menggunakan Air Hair Restore Ceramide and Keratin Hair Shield Serum. Kayak gitu hair care rutin aku semoga membantu kalian yang sekarang juga mungkin lagi ngalamin masalah kerontokan rambut. Aku bener-bener apa ya, impress dengan produk-produknya Air Hair sih basically. Dan menurut aku tuh produknya tuh menarik-menarik gitu ya, karena menggunakan active ingredients yang langsung kayak spesifik gitu, mentargetkan spesifik hair problems atau scalp problems gitu kan, yang aku jarang temui di brand hair care lainnya gitu. Nanti kapan-kapan aku mungkin bisa review produk-produknya Air Hair lainnya ya, yang menurut aku juga menarik dan worth untuk dicoba sama kalian, karena mereka punya beberapa range sebenernya dan produknya tuh banyak gitu kan. Tapi for now, memang kita konsentrasi di hair fall aja, karena aku yakin banget pasti banyak dari kalian yang mengalami. Nah, untuk kalian yang tertarik untuk nyobain produk-produknya Air Hair, nanti akan aku masukin link ke official store-nya mereka di Shopee dan juga di e-commerce lainnya di description box di bawah. Thank you so much for watching everyone. Kalau kalian merasa video-video aku membantu, silahkan subscribe ke channel ini. Kita ketemu di video berikutnya ya. Bye!